Jadi tadi sudah selesai ya, sudah selesai proses pemilihannya dan sudah disepakati juga semua tentang perubahan pergantian alat kelengkapan termasuk semua fraksi juga sudah mengajukan tentang penempatan anggota-anggota fraksinya di semua alat kelengkapan. Nah sehingga ya mudah-mudahan akan DSK kita untuk pergantian itu pada tanggal 4 April, 4 April 2022. Sehingga ini sudah kita lakukan karena memang di aturan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan tata tertib Dewan itu jelas mengatakan bahwa untuk alat kelengkapan itu selama 2 tahun 6 bulan sehingga ini sudah mau 2 tahun 6 bulan tanggal 4 April dan tidak mungkin kita melakukan itu nanti di 4 April karena ini persoalan pelayanan kepada masyarakat termasuk ya bagaimana aturan itu bisa kita tetapkan sesuai tepat waktu sehingga Insya Allah sudah terpilih ketua-ketua alat kelengkapannya sewakilnya dan sekretarisnya termasuk pendistribusian anggota-anggota di alat kelengkapan yang sudah selesai Insya Allah tinggal kita SK kan dan pada saat 4 April itu sudah dilakukan atau telah berganti secara otomatis Hai untuk yang berganti komisi berapa ya jadi eh ketua komisi satu itu oleh lawamah dari fraksi perjuangan ketua komisi dua itu Rizky beri yang pagi OSR dari fraksi PKS dan komisi tiga itu eh tetap mengamanakan kepada seluruh Raja Bidik termasuk ketua Bang Perda masih diamanakan kepada Ilham Hamra dan ketua BK yang berada di fraksi DKI ya dan ketua berang kehormatan itu Irwan Sukma dari fraksi PAN terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya KAMI 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 KAM